Di mana ini pik, di Mount Everest siap kemandan gitu kan Yaudah namanya Eversti, kita di negara apa? Di Nepal, yaudah Eversti Nepal Wah, sejarahnya Welcome guys, the hour podcast Motivator Cleaning, Takeover by Anita Hara Dan hari ini aku dikelilingi, cewek cantik yang pasti berprestasi Dan konon kabarnya mereka berdua akan menjadi perwakilan yang menyuarakan suara-suara anak muda Di DPR RI, yaitu Eversti Nepalia Dan juga DPRD, kita calon ya, Juita Bahan Wah, ini bener-bener ya, pemuda-pemuda masa kini yang luar biasa, awesome nih Mereka akan menyuarakan suara kalian ya, anak-anak muda ya Tapi aku pengen kenal dulu dong, masing-masingnya, pribadi mereka Khususnya namanya nih, dari konon namanya Eversti Nepalia Ini kayak bau-bau Mount Everest Bener banget Kira-kira ada sejarahnya Sejarahnya apa ini, coba dikasih tau Kayaknya gak mungkin ya, di Sunda, di Baru Katanya Di Sunda, ini DPR RI Banding Cimahi Nama Eversti Nepalia Nah, kira-kira sejarahnya apa sih? Jadi gini, papa kan kebetulan Kopassus Oh, yang siap gerak, siap gerak baret merah Waduh, kelas berat ini, kelas berat Jadi tahun 97 itu kebetulan pendakian pertama Kopassus ke Mount Everest Itu pendakian pertama Mount Everest dari Indonesia Nah, papa kebetulan waktu itu pemimpin kelompoknya Kopassus waktu itu Nah, jadi ketika itu, malem nih ceritanya Jadi dia yang akan menancapkan bendera merah putih Nah, tapi Oh, kira-kira Helikopter ya, oke Jadi waktu itu, malem-malem Papa ditelepon sama Mama Gini, kata Mama Papa, udah bukaan, Pak? Pak, udah bukaan, Pak? Udah, udah Pak, udah lahir ini Oh, udah lahir, oke Apa, kasih nama tuh, tapi minta ke Pak Komandan gitu Pak Komandan, katanya kayak gitu Terus, kuduh nenek ribet-ribet amat sih Ini udah lahir, masih aja ada maunya Aduh, aduh, aduh Udah, ternyata dimatiin Terus, Pak Prabowo kan emang orangnya peduli gitu ya PIK, siapa yang ngelapun, PIK malem-malem, tengah malem gini, gitu kan Tidur kamu, Pak Ted, gitu My wife, boss, my wife Ini biasa neneng, neng-neng, komandan, katanya gitu Kenapa? Iya, pingin soalnya anaknya namanya dari Pak Komandan, katanya gitu Soalnya Pak Komandan ini calon presiden Wesss Tangan sembilan tujuh, loh Tangan sembilan tujuh Berarti udah ada mimpi ya Untuk mencapai itu Doa Terus, kata Pak Prabowo Saya nggak mau jadi presiden demi Allah Ngomong kayak gitu Ini, Pak-Pak cerita dengan Iya Pak-Pak kan karena ekspresif ya Cerita kayak gitu, nggak mau Udah, itu mah garis tangan orang Cikampek katanya kayak gitu Pak-Pak kan karena Cikampek bilang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden nanti Kelak Amin Ucapan tuh doa Amin Terus, kita pingin dong kalo misalnya namanya dari Pak Prabowo, berarti nanti anaknya anak calon presiden juga Haaah Akhirnya Ini dimana kita pik sekarang? Di Himalaya Kamu nih orang Cikampek, masa Himalaya? Kamu nama anak-anak Malaya katanya gitu Enggak, dimana ini pik? Di Mount Everest siap, komandan gitu kan Yaudah namanya Everstee Kita di negara apa? Di Nepal Yaudah Everstee, Nepalia Waaaah Sejarahnya Iya, makanya Mama udah dikasih, lu ceritahu tuh namanya kan Bule banget loh Bule banget loh Dia tuh anaknya setinggi Mount Everest Yaaaaaah Dua-dua itu bisa dicapai juga ya Dan ternyata Gak pernah ada mimpi mungkin ya Apa mimpimu tuh memang Ingin menjadi wakil rakyat? Sebenernya mimpi aku kebetulan aku S1, S2-nya Cerita dikit aja ya Iya, boleh-boleh Aku tuh S1-nya ambil Universitas Indonesia Jurusan FAUI, Management Anak pinter Amin Terus lanjut double degree ke Belanda Ambil International Business Terus lanjut S2-nya di Bandung Balik lagi karena COVID-19 Di MBA ITB Waaaah Jadi ini sekarang lagi sekolah masih ya? Sekarang S3 S3? Iya Ambil SocialPolitik di UNPAD Aduh Bangga banget loh Aku aja sebagai seorang wanita Mendengar anak yang masih muda begini kan Berprestasi seperti ini Wah hebat sih Kayaknya gak ada habis-habisnya Mau belajar, belajar, belajar lagi Iya bener Gak ada jeda ya itu Daripada kerja kan? Gak ada tiga Harus karena belajar itu sama ke negeri Cina kata papa Kayak gitu Sama kita bisa kenapa enggak? Karena wapakun sekarang lagi ngambil S3 juga lagi Wah Bapak Bapak Rencana sudah kapan? Rencana kalau S3 katanya 4 tahun ya 4 tahun ya 4 tahun ya 2 tahun setengah ya Amin Jadi nanti biar di depannya dokter Oh ya Di depannya dokter Dengan umur yang Dengan usia yang masih 26 ya Waduh 26 dokter Hebat Hebat Kayak luar negeri enak Atau enggak kayak Jakarta ibu kota Kita tuh keirian Yang bahkan kesana aja Akses jalannya susah Pesawat naik 3 kali Sampai sana Iya, saya tahu Jaman dulu Dan cuma pesawat Hercules Yang cuma orang Angkot pun bagusan angkot Sekarang Hmm Jelek sekali Terus sampai sana Jadi ngerasain ya pindah-pindah Terus ya pindah-pindah Sekolah pindah-pindah juga Sekolah pindah-pindah Jadi kalau ketemu orang baru itu udah gampang Lumayan gampang Kelihatan ya Gampang sekali beradaptasi So asik aja gitu ya Dia juga cucu meo Cucu meo Cucu meo Nah jadi Bapak tuh suka ngajak Bapak kan orangnya suka jalan kaki gitu Kita tuh Hobi kita setiap sore Jalan kaki keliling-keliling Dari dulu ke rumah anggota-anggota Terus bilang Devay Nanti kita benerin rumah anggota Jadi setiap Bapak Dines dimana Kita nggak pernah Tidak memberikan sesuatu Kepada daerah itu Eh terus benerin Misalnya tempat Dinesnya Iya luar biasa ya Hati Bapaknya ya Dia pingin semua mensejahterahkan 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 Iya Jadi kepuasan hati Bapak tuh Ketika melihat Orang-orang tuh Orang-orang bisa Kaya merasakan kebahagiaan Dan mengucap syukur Aduh terimakasih Betul Betul Terus jadi kata Bapak gini Devay nanti kalau udah gede Nanti kalau udah gede Nggak boleh Devay lupa Sama yang dibawah Oh ini berarti contohannya dari Bapak nih Aduh Bapak Taufik Indah Memang luar biasa juga itu Tapi Tapi kamu kamu tadi namanya Devay Panggilannya Devay Eversti Eversti Jadi dari Nefali ya Nefali ya Jadi adek Fai Fal Sama Lir-lir Jadi Devali sebenernya Oh gitu Oh gitu Tapi anak-anak Bandung dan Cimahi Harus inget Nama Eversti 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 Gitu kan Jadi diajarin kita harus Berbagi Karena kalau kebahagiaan itu Nggak bisa untuk diri sendiri Aduh nilai-nilai kemanusiaan Yang diajarkan orang tuanya Emang udah melekat jadinya ya Sudah di umur berapa kamu Di bawah 3 tahun TK Oh inget banget pertama kali aku ke Irian itu TK Udah jalan-jalan Iya Aku kan di Irian 3 tahun TK SD Kelas 1 Di sana udah jalan-jalan Terus kita pernah juga ke Slausi Tenggara Ya ampun Namanya kita mau makan Magdi Mereka emang harus Naik pesawat dulu Bener Nggak bisa Tapi kakak tuh masih penasaran loh Di usia 26 tahun kayak gini Sebenernya kan seorang wanita tuh punya mimpi ya Yang berkeluarga lah Punya pasangan lah Gitu kan Kok mau-mahunya sih mengorbankan dirinya Untuk memikirkan permasalahan masyarakat Gitu loh R Ibu lah lagi Menyuarakan tuh kepala gak pusing gitu Bikin badan tambah kurus sih Gitu Gitu loh Coba-coba gimana sih Kok sampai kamu tuh mau mengorbankan waktumu Usiamu yang masih muda ini Karena biasanya wanita kan namanya Mau karir setinggi apa Pendidikan semua Tapi kan tetep ingin punya pasangan Pengen jadi ibu dari anak-anak Meskipun boleh tetep berkarir Ya Sebenernya cita-cita akhir itu ya Kembali kepada pengen jadi ibu rumah tangga Tapi jodoh udah ada belum sih Tapi jodoh ada di tangan Tuhan Pasangan udah ada belum sih Kayaknya mendekat-mendekat gitu gimana gitu Kayaknya soalnya kan perasaan hati kan dilihat temen-temen Kok udah pada yang nikah Udah punya anak Pasti ada dong 26 tahun udah wajar dong Adalah irinya dateng ke nikahan Pasti dateng ke nikahan temen Kok masih sendiri aja Kok kondang dulu kapan kondang dulu gitu Mana gandengannya Kalau gandengan di kondang kan ada Oh berarti single but not available Ya ya Jadi ngomongin I'm single but not available I'm down for anything Jadi kalo untuk rumah tangga itu mungkin Seiring berjalan yang waktu juga sekarang Seiring berjalan yang waktu Sekarang tuh jomblo ya Nah kan udah dia bilang I'm single but not available Jadi ada gandengan ada Coba-coba di Anak-anak muda sekarang kan paham ya gitu ya Kalo di depan publik gitu kan Tolong biasa aja gitu Yang penting kalo nyari pasangan Entah itu pacar atau calon suami Jangan yang ganggu apa keinginan kita gitu Iya Harusnya malai support dong Kalo ga support berarti ga baik Ini nih yang aku suka nih Ya kan cewek-cewek berani menyuarakan isi hatinya Isi hati Kalo dia udah berpasangan Dia harus menuruti pasangannya Betul Udah ga bisa lagi Ibaratnya Iya Berarti di alpha female Like you too Para pejuang nih Khususnya juga nih Iya kan Juwita Gimana perasaannya juga nih Yang aku denger kan Pengen mencalonkan diri juga nih Apakah bener sih mimpinya Bukannya biasanya mimpinya goyang aja gitu kan Di depan Ya ini sih jujur aja sih Baru pertama kali juga aku terjun di dunia politik gitu Dipinang? Dipinang kah? Atau memang mencalonkan? Aku mau nih Aku suka nih gitu Emang ada hatimu kah kesana? Jujur sebenernya sih memang diajak dulu awalnya Oh diajak Kalo untuk yang hati itu memang pengen banget sih Kak Kayak nolong orang banyak tuh pengen gitu loh Oke Tapi ga tau how caranya Ga ada wadahnya Ga ada wadahnya Oke Memang harus jadi dulu deh kayaknya Harus jadi dulu ya Nolong orang Ya paling seberapa sih Kak Kalo bisa aku gitu loh nolong orang gitu Betul Aku mau nolong tuh lebih banyak gitu loh Jadi Supaya kamu bisa menjabat Supaya kamu bisa didengar suaranya Gitu kan Karena pasti pemuda-pemuda disini kan Anak-anak gaul disini Melenial ini kan pasti pengen Buat apa aku menyuarakan mereka Kalo mereka tidak bisa menyuarakan isi hati anak muda Itu yang Yang pasti kalian kan terus harus update Dengan apa yang terjadi Di sekitar kita gitu kan Kira-kira persiapanmu apa? Sejauh ini sih udah ada ya pastinya Iya Kan soalnya Maaf nih Kamu kan udah menikah Iya Udah punya ngomongan juga Mas Wami 100% Wah Alhamdulillah Ya kan takutnya kan Menyita waktu Menyita waktu bersama keluarga juga kan Dengan keinginanmu ini kan Yang sebenernya agak Waduh gimana gitu kan Emang ga cukup ya Jadi atis aja Ya Gimana sih Tapi alhamdulillah memang Tadi yang Kak Anita bilang Suami tuh Ya Suami tuh support banget 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 Karena memang suami aku Malah yang suka politik banget Dari awal Dari dia Mudanya memang suka banget sama politik Malah aku banyak belajar dari suami aku Kayak gitu Dan Untuk malah Masalah menyita waktu Enggak deh kayaknya Karena Setiap hari kita sama suami Ya gitu ya Ya Gitu ya 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 Kalau aku mau maju Wah Ih kamu pasti bisa Gitu Gitu ya Cocuit ya Aduh aku juga nih Aduh sendiri nih Aduh gimana Gitu Tapi ya konon kan Selang beluk politik ini kan Kejam ya Apakah kalian sudah mempersiapkan mental kalian Dimana-mana ada musuk dari belakang Lumayan 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 Gimana kan Pasti yang kalian jalani juga Gak mudah nih Untuk mempersiapkannya kan Kira-kira apa nih Kiat-kiatnya Kiat-kiat Kalo sebenernya gini sih Tim itu perlu banget Tim untuk memilah-milih siapa yang kita bener Ketemu atau kita ngobrol Karena pasti banyak banget yang chat Untuk minta segala macem Ya pasti Apalagi ajangnya Ih situ mau mencalonkan diri ya Wani Piro Wani Piro Bener Wani Piro Bentar kadang kalo Wani Piro Ya udah mau ngasih suara berapa Wah saya kasih duit Nah Tapi kan bukan tentang duit Ini masalahnya Apa yang mereka inginkan Untuk negara Apa yang menurut mereka Kita ini baik Kenapa Jadi bukan individu gitu loh Iya Untuk kita masyarakat Apalagi anak muda sih sekarang Teknologi Anak muda itu gak mudah dipengaruhi juga Mereka juga lebih update sama lingkungan sekitar Dan mereka akan melihat apakah Calon ini adalah kandidat terbaik mereka Untuk bisa menyuarakan suara-suara mereka ini Di anggota Dewan Jadi anggota Dewan Bener apalagi pemilik pemula ini 60% ya Bayangin Jangan sampai apatis Jangan sampai goput Jangan sampai goput Karena masa depan negara kita Ada di tangan anak-anak muda Betul betul Sekarang kalau misalnya Saya suka dengar gini Ada yang nanya Kalau misalnya saya lihat kampanye Gimana nih kak Kenapa kita harus memilih kakak Apa bedanya kakak sama periode yang lalu Betul Kalau saya jawabnya gini Sekarang ini periode yang lalu itu beda Pandangannya sama saya Sejujurnya sebagai anak muda Anak muda itu Yang sedang merasakan gitu Kejadian atau misalnya perkembangan zaman Kalau misalnya kita Ngomongin dulu Mungkin mereka bilang Pendidikan itu harus bagus Apakah mereka di dunia pendidikan Apakah mereka terjun langsung Mengerti pendidikan itu apa Bagaimana pentingnya teknologi Di dunia pendidikan Teknologi di dunia usaha UMKM Mereka gak langsung terjun Mereka hanya membuat kebijakan Tapi tidak langsung Tidak langsung terjun Mereka gak tahu gitu ya Tapi sebagai anak muda Kita yang bener-bener ada di dunia ini Kita tahu apa yang kita butuhkan Jadi ketika kita melakukan kebijakan Atau mengevaluasi Setidaknya kita mengerti Oh kalau misalnya ini kita gak perlu Buat apa Atau ini menyusahkan Buat apa Inilah Apalagi terutama teknologi ya sekarang Salah satu hal yang paling berkembang Dan kita sebagai anak muda Yang paling mengerti Jelas Yang paling mengerti Kita harus juga Revolutionary ini sudah sangat-sangat besar Kita harus bisa catch up Kita harus bisa bener-bener ikuti nih Jalurnya kemana biar kita Bisa maju juga Di dunia Betul Nasional maupun internasional Budaya kita kan kita selalu menghormati yang lebih tua Betul Ambil pelajarannya Ambil pelajarannya Kira-kira terintimidasi gak Kalau mereka sudah menyuarakan juga suara mereka gitu kan Dengan kalian yang Alah kalian tuh belum banyak pengalaman gitu kan Iya Kadang sedikit ada Kita punya value kita sendiri Value ya oke Kita bawa sendiri apa yang kita ingin over ke dunia Ke Indonesia Tertama kota Bandung dan Cimahi Oh Mainkan Bandung Cimahi UMHM nya bagus Wow Anak mudanya banyak Ayo kita Ayo kita sebagai anak muda tuh bener-bener harus Gali-gali-gali Itu potensi kita Bisa dong UMHM nya Bandung Mainkan ekonomi Bandung Itu memang jadi keinginan Kamu ya Untuk bisa menaikkan Bandung ya Menjadi lebih makmur Lebih sejahtera semuanya Kita sebagai anak muda tuh gak bisa Cuman ngeliat diri kita sendiri Atau temen-temen Liatlah yang bawah Bener Banyak banget pedagang asongan Yang mungkin makan aja dikasih satu kotak Nasi kotak satu sekali sehari Senangnya minta amu Senangnya minta ampun Gimana caranya itu biar bisa rutin Bagaimana biar berkurang pedagang-pedagangan tersebut Diberikanlah tempat yang Lebih layak Lebih layak Selayaknya Oke Eversity Aku juga mau nanya nih Kamu ini kan seorang anak Dari Wuh Sosok yang sangat luar biasa Bapak Taufik Hidayat Kira-kira Apakah itu menjadi Bayang-bayang yang menakutkan Untuk perjalanan karirmu di dunia politik ini Karena kan ibaratnya kan Gak enak banget ya Kalau dibanding-bandingin ya Aduh Papah kan seorang yang Wuh Gimana itu Alah dia bisa maju gara-gara Papah gitu kan Apakah omongan-omongan miring itu bisa membuatmu jadi Apa ya mentalmu tuh Minder gitu Aduh gimana ya Kira-kira aku siap gak sih Aku ready gak sih Aduh kalau aku harus disandingin Dibanding-bandingin sama Papah yang begitu hebatnya Gitu kan Fun fact ya Sebenarnya Fun fact Fun fact aku mau kedaftar ke DPR RI Papah gak tau Papah gak tau Serius Serius Jadi bener-bener dari hati kamu Dari aku, hatiku, dan bapakmu Cuma 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 Memang sama apa aja Gila kalau dari Bapak aku Iya aku pikir Karena di support sama orang tua yang begitu Ayo Eversti Kamu harus mengikuti jejak papa Ayo Kamu bisa Kamu tau Iya papaku tuh tipe orang yang kayak Udahlah anak papa udah di rumah aja Temenin papa Gak usah kerja capek-capek Kayak gitu Aduh Politik apalagi Engga Jadi memang hatimu ya Hati Aku cita ke papa gini Wah Kan udah baru calon daftar-daftarnya Baru yang pengumpulan data segala macem Pak Devi udah daftar DPR RI Apaan sih? Katanya kayak gitu Papa DPRD aja baru daftar kemaren Maksudnya apa? Dia marah Maksudnya kayak Maksudnya apa gitu? Bercanda apa gimana? Gak bilang papa dulu gitu loh Iya aku gak bilang papa dulu Engga Devi daftar ke DPR RI pusat langsung What? Dia gak percaya Tetep gak percaya sampe seminggu Dia nanya ke pusatnya langsung Ada nama kamu Nama daftar ku ONG Dia baru percaya Dari situ supportnya 100% Wah hebat Ini aku merinding tau Aku merinding juga loh Ya ampun seorang muda yang kupikir gitu kan Ya kalo kita orang awam kan Ya iyalah jelas lah Orang sang daddy yang akan membantu dia Membukakan setiap jalan-jalan yang tertutup Tapi ternyata Wah luar biasa Pikir dua kali deh Papa malah gitu takutnya Kalo aku ngomong dulu Udah lah ngomong sama mama Ya mama juga tadinya mau Tapi kayaknya anak muda lebih bisa mengerti gitu Betul Betul sekali Si setuju loh Akhirnya ke papa udah Gak sama sekali terminasi Ternyata malah papa tuh support banget Sangat-sangat support Support banget ya Kalo papa tuh ya hidup Mama hidup Adalah untuk ngeliat anaknya Lebih daripada kita Katanya kalo dia bisa DPRR Papa sangat bangga Wah itu tambah Aduh amin Aduh alhamdulillah Apalagi kalo udah support dan doa orang tua ya Merestui segala perjalananmu Itu aduh happy banget sih Happy banget udah Happy banget Udah rasanya ringan gitu Udah ringan ya Udah ringan ya Oke Aku mau nanya nih Banyak kan kasus-kasus viral nih yang terjadi nih Sebagai calon-calon kira-kira Gimana sih menyikapinya gitu kan Kayak kasus KDRT yang terjadi Kekerasan dalam rumah bangga Itu banyak banget loh Ya kira-kira gimana nih Kalian yang perempuan gitu kan Karena pasti kan kaum wanita itu adalah kaum yang lemah Betul banget Kira-kira sebagai calon ya Perwakilan Ya kan khususnya nih wanita suara perempuan gitu kan Apa yang harus kalian lakukan Oh itu si banci Coba kamu Aduh itu si banci Speak up Buat laki-laki yang mukul Aduh apalagi mukul ya Mukul menyakiti secara verbal maupun fisik Kira-kira gimana Kalian banci Kalo kalian laki-laki yang Apalagi main tangan sama perempuan Apalagi sampai anaknya juga Betul Itu harus dilaporin ya Segera ya kalo wanita yang dapet Perlakuan kayak gitu dari cowoknya Atau dari suaminya Harus langsung lapor Kalo dia apa-apa Jangan merasa berintimidasi Jangan merasa ketakutan Jangan ya Kalo kamu sendiri gimana? Kita harus pick up Jangan takut Karena kita udah ada undang-undang Melindungi kaum wanita Wanita anak Jadi jangan takut untuk berbicara Kepada social media Kepada pihak yang berwajib juga Jangan Kalo kata papa Cuman orang gila yang nyiksa keluarganya Iya kan? Dia yang support Berarti Bingatan aja tuh gak kayak gitu loh Bingatan aja gak kayak gitu loh Nah oke Oke Kalian semua gak setuju kan Sama kekerasan yang terjadi pada para wanita Gak sangat tidak Kira-kira Apa nih solusi Tindakan apa yang akan kalian buat nantinya Untuk menjadi perlindungan Buat para wanita yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga Sebuahnya di penjara Bener Penjara Harus ngerasain apa yang ngerasain Betul Kalo di rumah penjara kan Kalo penjara itu kan tugasnya polisi ya Betul Kalo kita ya Kira-kira kalian ini Apa kepada wanitanya sebagai korban Kira-kira apa yang kalian akan buat Kadang trauma ya Kalo misalnya sebagai wanita sudah mendapatkan kekerasan seperti itu Trauma mungkin kita kasih penyeluhan Bagaimana ditenangkan Ke psikolog juga Kita lebih ke wanitanya deh kayaknya Kasian ya Iya betul Jadi bagaimana cara mereka hidup Bisa menjalankan hidup seperti normal lagi Selanjutnya Takutkan sama cowok Dirimu gimana? Kalo dia kan Ini kan datangi korban Iya bener sih kak Kalo ya Maunya aku dapet yang Se... 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 Ganjar Memberikan ganjaran yang setimpa Tapi kalo boleh aku kasih masukan ya Aku boleh kasih masukan ya Kalo aku bilang Tadi kita mulai tanya tadi Tadi mau nanya Harusnya Harusnya nih ya Kalian sebagai calon-calon KADR nih ya Memberikan hotline service Betul Buat para wanita Jadi begitu mereka mengalami kondisi Mengalami KDRT Atau kekerasan dalam lingkungan kerja Atau dimanapun juga Bisa langsung punya hot calling center Betul Karena jujur kalo tidak ada yang menyikapi Gak ada yang mendatangi Karena memang sepertinya kita sangat kurang sekali Betul Itu sih sebenernya sih Bagian perlindungan para wanita Kalo engga Wah Akan terus terjadi Sekarang juga ada yang wanitanya dikurung di rumah gak sih Betul Jadi gak bisa Aku sih berharap banget sih dari kalian yang kaum-kaum muda nih Apalagi menyuarakan wanita ya Memberikan undang-undang yang jelas tentang kekerasan dalam rumah tangga Atau lingkungan kerja Mau sekecil apapun Iya Itu sih jadi perubahan Itu maksudnya kan lebih apa ya Itu lebih menyentuh ya kepada kita para wanita muda Apalagi khususnya gitu kan Butuh perlindungan Obrolan kita semakin seru ya Aduh bukan lagi tadi udah masalah wanita dan kekerasannya Sekarang aku juga mau membahas yang lagi viral itu juga kan Tentang banyak sekali anak-anak yang menggunakan jabatan orang tuanya Melakukan semena-mena gitu kepada orang lain Karena berasa hello gue punya bapak Punya kuasa lo siapa Gue bisa nindas lo Gue bisa bully kamu gitu kan Nah kira-kira itu sebagai seorang anak ya Bisa relate pasti kan Karena merasakan bapak seorang pejabat Yang sangat dihormati Kira-kira kalau anaknya melakukan perbuatan yang Ibaratnya bikin malu orang tua ya Ibaratnya yang terakhirlah Mario Dendy gitu kan Yang sampai bapaknya semua diusut kemana-mana Gara-gara kelakuan anaknya Gira-kira tanggapanmu itu gimana? Kalau tanggapan aku sih sebagai anak kebetulan Ya sama-sama Memang privilege itu ada Gak bisa ditutupin Gak bisa ditutupin Gak munafik lah ya Cuma kembali lagi Ketika kita melakukan satu hal Disorot Malah kita sebagai anak pejabat Kita salah langkah dikit Ya berarti kita yang kena Jadi kalau bisa Sebagai seorang anak pejabat atau pejabat Jadilah panutan Bener Jadilah contoh Apalagi nih social media Apa segala macem Janganlah ketika kita merasa kita anak pejabat Maaf Untuk yang kemarin gitu ya Merasa gue semena-mena Hukum itu berlaku loh Hukum itu tidak melihat kamu anak siapa Hukum itu tidak melihat Hukum itu sifatnya wajiban untuk diikuti gitu ya Jadi kalau kayak gitu ya rugi siapa? Keluarganya Keluarga besar Ya jelas Jelas Sebenarnya saya tidak menutupi dia anak siapa Atau siapapun itu gitu Kalau misalnya mereka baru buat kejahatan Pasti kena Apalagi kebetulan dia anak orang tersorot Sudah pasti jadinya kayak gitu Maksudnya sebagai anak siapapun itu Kita harus menjagalah nama baik Keluarga kita terutama gitu Tapi dari kasus ini sendiri Orang tua kira-kira Bicara gimana sama anak? Oh papa mama Membahaskah ini tentang ini gitu kan? Jahat banget gitu Gak boleh kayak gini Karena mereka nanti kita ini tuh Saya anak saya Gak boleh merasa kita lebih dari orang lain Privilege itu ada dan boleh digunakan Privilege misalnya kita kayak punya Tempat yang lebih enak atau gimana Atau mobil lebih enak Gunakan gak apa-apa Tapi jangan lupa kan Kalau ini tuh juga dari rakyat Untuk rakyat Jangan sampai menyiksa gitu dah Itu sih gak boleh banget ya Gak boleh banget ya Nah kalau jadi dirimu sendiri gimana Judy? Iya itu sih parah ya Aduh Bagaimana kamu menanggapinya gitu kan? Meresponnya Eh sakit sih ya Kalau korbannya sakit loh Lihat sih dia Jangan mentang-mentang dia kayak gitu Sedih banget Sampai Koma Itu udah koma dan katanya Koma banget Kalian aja kayak belajar jalan Apa gitu loh Yang paling sedih tau gak? Lihat bapaknya Bapaknya ikhlas Bapaknya ikhlas banget Ikhlas Ikhlas banget Ini gak apa-apa Jadi yang kena orang tuanya lagi Anak satu-satunya harapan Jadi bener-bener sangat tidak mencucui Kalau anak pejabat Boleh Gak ada hubungan yang mau anak siapapun Iya Betul sekali Iya Oke Nah Udah nih Udah ngobrol panjang Padahal sih aku masih banyak nih Pengen ngulik dari kalian berdua yang super seru ya Cuma kan emang Waktu juga nih Yang harus memisahkan kita juga nih Kira-kira Ada pesan dan pesan Untuk kedepannya Rencanamu Kedepan gimana? Eversti Langsung ngomong ke kamera Iya Untuk Anak muda Di Jawa Barat Terutama Kota Bandung dan Cimahi Ayo kita gak boleh apatis Kita harus tau Pengasa depan itu mungkin Pengasa depan itu ada di tangan kita 20-30 tahun lagi 2045 adalah masa Masa emasnya Indonesia Jadi kita sebagai anak muda Harus terus merasa Punya peran di Kota-kota kita Di negara kita Marilah kita sama-sama Coblos tanggal 14 Februari 2024 Untuk Indonesia yang lebih baik Yes Dan juga jangan lupa dukung Eversti Nevalia Untuk DPR RI Dapil Jabar Kota Bandung dan Cimahi Weee Dan untuk Juwita Pesan dan pesannya Ya pasti Jari Keluput Nanti tanggal 14 Februari 2024 Begitu liat nama ku Begitu liat nama ku Tusuk-tusuk-tusuk Juwita Juwita Tapi aku Takau juta banget ya Takau juta kokoh nih Oh Nah ini harus jelas Harus jelas Jadi harusnya namanya Ada Juwita nya Dan itu konvertasi yang ada nama Juwita nya Jangan lupa Coblos yang ada nama Juwita nya Aku DPR Dekota Bekasi Dapil 4 Soalnya yang muda dan bekerja Yeay Terima kasih Kak Terima kasih Kak Terima kasih Kak Sama-sama Sukses buat kalian ya Di karir politik kalian Sukses buat anak muda sekarang Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Star Villa Perlu Sampai jumpa Petr